Halo Dulur, di Lujung Tepang di Bersama saya, Mang Agoi di channel Agoi Film. Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, Luria. Kali ini, saya akan merangkum alur film berjudul Midsommar tahun 2019. Film ini berjendari horror misteri, di mana film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Danny dan teman-teman dari pacarnya bernama Christian. Mereka melakukan perjalanan liburan ke salah satu desa bernama Harga di negara Sweden untuk menghadiri perayaan hari raya yang diadakan setiap 90 tahun sekali. Tingkat cerita, mereka tiba di desa Harga. Penduduk desanya terlihat ramah menyambut Danny dan yang lainnya dengan tarian budaya desa Harga dan suguhan minuman. Namun, ketika perayaannya dimulai, yang biasanya sebuah perayaan pastinya meriah dan menyenangkan, tetapi, mereka malah menyaksikan kejadian yang sungguh akan mengguncang mental Danny dan teman-temannya. Bagaimana dengan perayaan yang lainnya? Apakah akan menjadi sebuah perayaan yang menyenangkan atau menyeramkan? Tetap simak cerita filmnya ya, Luria. Sebelum masuk ke dalam cerita filmnya, mengagoy pantun dulu ya, Luria. Ada si Anton makan buah cemara. Selamat menonton, wahai sahabatnya dia, Omara. Awal film, kita kenalan dulu sama mahasiswi bernama Danny. Di rumahnya, si Danny sedang gelisah karena mendapat email yang aneh dari saudaranya. Danny sempat menghubungi pacarnya bernama Christian. Di tempat lain, si Christian dan teman-temannya terlihat sedang mabar di salah satu warkop. Teman-teman si Christian bernama Josh, Phil, dan Mark. Mereka membahas hubungan Christian dan Danny. Namun, tak lama kemudian, Danny menelpon sambil menangis. Ternyata, keluarga Danny meninggal karena menghirup asap kendaraan yang sepertinya sengaja dilakukan oleh saudaranya sendiri. Hari berganti, si Christian mengajak Danny ke acara pesta teman-temannya. Di tengah pesta, mereka membuat rencana untuk mengunjungi tempat Ngalveld di sebuah desa bernama Harga di Sweden. Selanjutnya, hari di mana mereka berlima akan pergi ke Sweden pun tiba. Perjalanan mereka terhenti di padang rumput yang indah dan luas. Di sana, mereka bertemu saudara Sifel bernama Sikirun, yang juga membawa teman kotanya bernama Simon dan Connie. Sikirun berbagi barang haram yang membuat ngeplay bersama. Sebari duduk di bawah pohon menikmati pemandangan, Danny berhalusinasi bertemu orang tuanya yang sudah tiada. Setelah Danny sadar, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki memasuki hutan. Selama kemudian, sampai di desa Harga. Terlihat pemandangan desa Harga yang sangat indah. Desa Harga akan melakukan sebuah perayaan hari raya yang diadakan setiap 90 tahun sekali. Sifel mengajak mereka ke sebuah tempat untuk istirahat. Besokan harinya, semua penduduk makan bersama. Tentu saja, Danny dan teman-temannya juga ikut makan. Setelah itu, semua bersiap melakukan upacara pertama. Semua berada di bawah tebing menyaksikan dua tetua di sana yang sudah bersiap di atas tebing. Tanpa disangka, dua tetua itu melompat dari tebing. Tetua pertama melompat dan langsung tewas. Namun, parahnya pas tetua kedua melompat, dia masih hidup. Selama kemudian, kepalanya malah dipukul sama penduduk yang lain hingga tewas. Denny dan yang lainnya terlihat shock. Teman dari Zikirun memilih ingin meninggalkan Desa Harga. Begitupun juga Denny. Tetapi, setelah dibujuk si Pele, Denny akhirnya lebih memilih tinggal. Saya benar-benar maaf, Pele. Terima kasih telah menemukan. Saya tahu apa yang Anda lakukan, Denny. Di sini, di mana semua. Hari berganti, si Mark malah membuat masalah dengan buang air kecil di sebuah pohon yang dianggap keramu. Di tempat lain, si Josh dan salah satu penduduk berbincang tentang isi kitab suci Desa Harga, yaitu Ruby Raiders. Si Josh meminta untuk memfoto kitab itu, tapi tidak diizinkan. Makan bersama tiba. Si Mark masih diperhatikan dengan marah oleh salah satu penduduk. Sementara, si Christian menemukan sehelai rambut seperti rambut kemaluan di makanannya. Setelah selesai makan, si Mark diajak pergi seorang betina. Waktu istirahat tiba. Di sini, si Josh malah nekat kembali ke tempat penyimpanan kitab suci dan memfoto isinya untuk tugas kuliahnya. Si Josh dikagetkan oleh kedatangan si Mark. Tetapi, di sini penampilan si Mark terlihat seperti mayat hidup. Selama kemudian, si Josh dipukul hingga pingsan. Hari berganti lagi. Di tengah makan bersama, Danny menanyakan kebardaan Mark dan Josh. Selain itu, ada pengumuman kalau kitab suci Ruby Raiders dicuri. Penduduk desa menduga dicuri si Mark ataupun si Josh. Tetapi, si Christian dan Danny mengaku tidak terlibat semua ini. Selanjutnya, Danny mengikuti kompetisi menari untuk menjadi Ratu May. Yaitu, orang yang dihormati di desa harga. Denny keluar sebagai pemenangnya. Karena sudah mendapatkan gelar Ratu May, sekarang acara makan bersama dipimpin oleh Danny. Tugas pertama Danny yaitu memberkati tanah dan tanaman di desa harga. Tugas pertama Danny yaitu memberkati tanah dan tanaman di desa harga. Yaitu, upacara memberikan sperma untuk salah satu perempuan desa harga. Setelah Danny kembali, dia menuju tempat si Christian. Danny langsung histeris ketika melihat kejadian itu. Selanjutnya, tanpa selai pakaian pun, si Christian berlari keluar dari tempat upacara dan sempat melihat kaki dari si Josh. Si Christian bersembunyi di sebuah bubuk dan melihat sebuah mayat. Si Christian malah dibius oleh salah satu penduduk desa. Hari terakhir perayaan tiba, terlihat ada Danny sebagai Ratu May dan si Christian yang lumpuh karena dibius. Di sana ada juga si Phil. Dan ternyata, ini adalah rencana si Phil membawa Danny dan yang lainnya ke desa harga. Penduduk desa harga akan menyerahkan sembilan nyawa manusia untuk diserahkan ke nenek moyang mereka. Dua dari tetua yang melompat dari tebing waktu itu, empat dari si Josh, Mark, Simon, dan Connie. Dua dari sukarelawan dari desa harga. Dan satu adalah pilihan Ratu May, yaitu si Christian. Kesembilan nyawa dimasukkan ke kuil keramat untuk upacara terakhir. Termasuk si Christian yang sudah dipakalikan kulit beruang. Kuil itu pun dibakar. Seketika, para penduduk desa harga menangis. Tetapi, disini Danny malah tersenyum puas. Dan film pun tomat. Gimana lu dengan alur cerita film? Semoga kalian terhibur ya, lor ya. Sekian alur cerita film dari Mang Agoy. Sampai berjumpa lagi di film selanjutnya.